Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan dalam bab 8 materi tambahan di tata suruh menangai adalah tentang kosa kata bina gabungan di alaman 101 disebutkan contoh praktik daripada tasrif al-usul untuk bina gabungan maksud daripada gabungan ini yang ini merupakan sekedar istilah dari penyusun diktat adalah kalimah dengan bina ganda seperti wadda yang berpola fa'ilayaf'alu wadida yaudadu ada wadda yawaddu kemudian seperti juga ro'a berpola fa'alayaf'alu disini mahmus mu'tal ada hamzahnya, ada huruf illahnya kemudian seperti juga amma ya'ummu wala fa'alayaf'ulu ini kode angka, ini kode pola wazan amma ya'ummu muda'ah mahmus ada huruf hamzah dan ada huruf kambarnya nah inilah contohnya makanya seperti wadda yawaddu waddan wadun maududun wadda latawadda mawaddun mawaddun miwaddun wuddayu waddu kemudian ra'ayara ra'yan ra'in mar'iyun ra' latara' mar'an mar'an mir'an ru'iyayura ya ra'a berarti melihat atau dapat diartikan juga berpendapat untuk ra'a ini ini kosa kata yang spesial dan harus dibahas karena banyak ulama nahu yang membahas secara khusus untuk kalimah ra'a ini karena memang ra'a ya ra'a yang masuk pola ketiga ini fa'alayaf'alu dari kalimah-kalimah yang dihasilkan dalam tasrifal usulnya ada yang sedikit berbeda dari wazan qiyas seperti misalkan ya ra'a ya ra'a berbeda dari wazan yaf'alu yang seharusnya tapi memang demikian adanya penggunaan dalam bahasa Arab hamzahnya hilang seperti juga ra' kalimah ra' filol amr tentunya ini dibentuk dari kalimah ya ra' taro' menjadi ra' harusnya wazannya if'al itu maksud daripada berbeda dari wazan qiyas kemudian ada juga amma ya ummu amman kemudian imamun ma'mumun umma la ta'umma ma'ammun ma'ammun mi'ammun ini berarti memimpin catatan untuk amma untuk khusus imam kalimah imam ismul fa'il ini boleh dikatakan sebagai ismul fa'ilnya tetapi secara wazan kalimah imam secara wazan itu kan wazannya fi'al imam secara wazan adalah fi'al maka secara wazan adalah masdar secara wazan adalah masdar tetapi memiliki makna ismul fa'il nah inilah maka sering disebut pemimpin itu imam maka kalau kita katakan salah imam bukan ismul fa'il juga tidak bisa tetapi kalau kita ingin mengkiaskan dengan wazan ismul fa'il seharusnya bukan imam melainkan amun seperti juga maddaya muddu maddan madun ya makfum insyaallah ya karena amun wazannya fa'il amimun asalnya amma ya umm sehingga makna amun sama dengan imam demikian gambaran tasrifat usul untuk kosa kata binak kemungan untuk kalimah wadda insyaallah tidak susah ya karena ini ini sudah makfum biasa untuk kalimah muddu'at ini demikian gambaran beberapa kosa kata yang cukup menarik untuk dibahas dalam pembahasan tasrif kosa kata binak gabungan ini wassalallahu wassalam ala nabiyyina muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati